Oke, kita pada pembahasan kali ini melanjutkan materi tentang analisis kebijakan publik dan kita pada video kali ini akan masuk pada apa yang disebut dengan policy process atau kadang-kadang juga bisa disebut dengan policy cycle Nah, di situ nanti kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang ada di dalam kebijakan publik Ini ada dua starting point yang kita harus pahami bahwa dalam menganalukan analisis kebijakan publik itu ada dua hal, yaitu policy process atau policy cycle yang akan kita bahas dan policy substance atau substansi dari kebijakan itu Nah, dalam policy substance ini ada dua komponen komponen yang pertama adalah perspektif atau asumsi yang dipakai yang itu dasarnya adalah teori yang sudah saya jelaskan juga di video saya yang lain dan yang kedua terkait dengan policy substance ini adalah terkait dengan policy issues atau policy sectors Nah, policy sectors itu bisa tentang transportasi, penawalan kemiskinan, kemudian ekonomi, dan sebagainya itu adalah hal yang di dalam policy substance kita akan masuk kepada bagian yang pertama yaitu policy process Nah, di dalam mengkaji tentang policy process atau policy cycle pada dasarnya sebenarnya kita sering mengkategori tahapan kebijakan itu dalam 3 atau 4 stages yaitu formulasi, kemudian implementasi, evaluasi, dan kemudian feedback nah, kemudian itu menjadi reformulasi, kemudian implementasi, dan seterusnya ini adalah 4 komponen dasar di dalam policy process atau policy cycle jadi mulai dari formulasi, kebijakan itu dibuat kemudian implementasi, kebijakan itu dijalankan dan evaluasi, kebijakan itu adalah bagaimana dinilai apakah dia berhasil atau gagal Nah, tetapi secara lebih detail ya, maling tidak ada beberapa tahapan merupakan turunan dari 3 hal itu yang pertama adalah dalam konteks policy formulation itu diawali dengan agenda settings jadi agenda settings itu adalah bagaimana sebuah permasalahan kebijakan itu kemudian masuk ke dalam agenda perumusan kebijakan publik nah, ini biasanya yang sering dilakukan di era sekarang ini adalah melalui media jadi pemerintah ditarik atau diajak untuk memperhatikan pada isu-isu tertentu misalnya, katakanlah ada persoalan transportasi kemacetan misalnya dan kemudian selama ini pemerintah tidak aware dengan isu kemacetan itu nah, kemudian masyarakat melakukan demonstrasi atau melakukan media campaign dan akhirnya kemudian ketika isu itu benar-benar kuat nah, akhirnya dia masuk dalam agenda pemerintah kemudian pemerintah memiliki willingness atau kemauan untuk membahas secara serius isu kemacetan itu nah, itu adalah proses yang dilakukan agenda settings yang itu dilakukan sebelum policy formulation dilakukan jadi, agenda settings itu adalah merupakan pintu masuk dari proses formulasi nah, setelah agenda settings itu masuk apa yang dinamakan dengan policy analysis atau dikaji secara lebih mendalam apa ketika isu itu sudah ditangkap isu itu sudah diterima sebagai sebuah persoalan yang harus segera ditackle nah, baru dilakukan analisis secara mendalam dilakukan data collection, kemudian dilakukan analisis kemudian dilakukan uji dengan pakar kemudian dilakukan konsultasi publik dan sebagainya itu adalah proses yang disebut dengan policy analysis nah, yang ketiga adalah setelah policy analysis ini dilakukan dan selesai kemudian baru dibuat apa yang dinamakan dengan policy instruments perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan agar rekomendasi kebijakan dari proses policy analysis itu bisa diimplementasikan nah, misalkan dia butuh aparat berapa dia butuh perangkat perundangan apa saja dia membutuhkan sumber dana berapa jumlahnya dan sebagainya itu adalah tentang policy instruments nah, kemudian yang keempat adalah ini belum sampai pada implementasi jadi, setelah policy instruments disiapkan masih harus dalam era demokrasi dikonsultasikan lagi kepada publik diundang lagi masyarakat bahwa bagaimana ini kita sudah melakukan analisis kita sudah siapkan instrumen apakah apa yang akan kita terapkan ini memang benar-benar achievable atau tidak bisa diimplementasikan atau tidak maka dilakukan lagi tahap konsultasi nah, setelah kemudian semua hal itu disiapkan maka masuk pada tahap yang berikutnya atau tahap kelima yaitu coordination jadi, siapa melakukan apa kemudian resources itu siapa yang mengelola yang sudah dialokasikan kemudian perangkat perundangan ini siapa yang harus mempersiapkan siapa yang nantinya harus membuat kajian terhadap perangkat-perangkat perundangan itu dan sebagainya itu adalah coordination sehingga instrumen-instrumen yang sudah disiapkan dan sudah disepakati itu sudah jelas masing-masing siapa yang bertahung jawab untuk mengawal instrumen tadi supaya bisa diterapkan nah, kemudian tahap ketujuh barulah sampai pada implementasi semua orang kemudian diminta semua orang yang sudah didistribusikan tugasnya tadi diminta untuk segera bergerak siapa yang bergerak dulu siapa yang bisa bergerak bersamaan siapa yang harus menunggu elemen satu selesai baru kemudian dia bisa bergerak nah, inilah yang dinamakan dengan policy implementation ketika instrumen-instrumen dan orang-orang yang bertahung jawab terhadap kebijakan itu sudah ditugaskan untuk menjalankan fungsinya masing-masing dan ini adalah tahap yang paling panjang durasinya karena dia benar-benar mengimplementasikan kebijakan itu sekaligus tahapan yang paling sulit karena bagaimana kita memastikan supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan itu sesuai dengan apa yang sudah diharapkan nah, barulah pada tahap berikutnya adalah policy evaluation kenapa ini ditaruh di akhir? karena yang dievaluasi itu sebenarnya tidak harus sampai kebijakan itu selesai pada saat kebijakan itu dilaksanakan proses evaluasi juga sudah bisa mulai dilakukan dalam hal ini sering disebut dengan MONEV atau monitoring dan evaluasi atau evaluasi berjalan ongoing evaluation jadi ketika kelompok atau pihak-pihak yang tadi sudah dibagi tugasnya menjalankan fungsi di lapangan ada satu elemen ada satu pihak yang kemudian memonitor apakah masing-masing pihak itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum nah, proses monitoring itu juga adalah bagian dari evaluasi atau yang sering disebut dengan ongoing evaluation yang tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada track ketika ada pihak yang kemudian agak menyimpang sedikit diingatkan untuk kembali pada track nah, evaluasi yang terakhir atau yang disebut dengan expose evaluation itu ketika kebijakan selesai secara menyeluruh kemudian dievaluasi semuanya nah, tetapi ada juga evaluasi yang dilakukan pada saat kebijakan itu sudah diformulasikan tadi mulai agenda setting kemudian policy analysis kemudian penyiapan policy instrument itu juga dilakukan proses evaluasi itu yang dinamakan dengan ex-anti-evaluation ketika kita mengkritisi bagaimana proses dan bagaimana pembahasan ketika kebijakan itu didesain nah, itu adalah cerita singkat dari apa yang dinamakan dengan policy cycle atau policy process dan ini banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang siklus kebijakan yang seperti itu sehingga kalau kita simpulkan sebenarnya siklus kebijakan yang tadi saya jelaskan atau yang dinamakan dengan policy cycle itu seringkali juga disebut dengan stages approach atau pendekatan yang bersifat bertahap jadi kebijakan publik itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat stages yang bertahap, bertingkat-tingkat nah, inti sari dari dari pendekatan policy cycle atau policy process tadi adalah yang bersifat stages itu adalah bahwa dia berpijak kepada teori sistem dari David Easton yang dikembangkan oleh David Easton sudah lama sekali sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an dimana David Easton mengatakan ada input, ada proses, dan ada output input itu bisa kita analogikan sebagai policy formulation proses itu bisa kita analogikan sebagai policy implementation dan output itu adalah bisa kita analogikan sebagai policy evaluation dan kemudian itu ada feedback menjadi input, proses, output itu sebenarnya basic atau dasar dari pendekatan yang dinamakan dengan stages approach dan ini dikembangkan dengan banyak sekali varian-varian dengan banyak sekali turunan-turunan tapi pada prinsipnya pemahaman tentang stages model itu adalah seperti itu jadi kebijakan publik dipilah-pilah menjadi tahapan-tahapan pada perkembangannya kemudian pendekatannya dari stages ini mendapatkan kritik mendapatkan kritik yang dianggap bahwa sebenarnya pendekatan stages itu terlalu normatif dan kenyataan di lapangan sebenarnya jauh lebih dinamis daripada hal-hal yang bersifat stages tadi nah maka kemudian banyak yang mengemukakan kritik terhadap pendekatan stages tadi bahwa ini hanya ada di tataran logika ini hanya ada di tataran abstraksi tetapi di dalam implementasinya sebenarnya tidak ada kebijakan publik yang benar-benar berjalan secara bertahap dan rigid seperti itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang ada dalam kelompok stages model tadi William Dunn tadi saya lupa sebutkan William Dunn itu adalah salah satu tokoh yang paling utama yang berpijak kepada pendekatannya seifat stages tadi nah sehingga pendekatannya yang bersifat stages tadi seringkali juga dikritik sebagai pendekatan yang irasional kenapa? karena itu tadi dia hanya konsep saja di lapangan dia tidak berjalan pendekatan yang stages dikritik pertama karena dia dianggap terlalu formal menganggap proses kebijakan itu terlalu formal dan kaku seperti itu yang di lapangan sebenarnya tidak apa namanya tidak se-rigid itu yang kedua bahwa kebijakan publik di dalam realitanya itu disebut dengan too many hands on the wheels atau terlalu banyak tangan di steer wheels itu adalah steer mobil nah kalau kita nyobir itu kan cuma kita sendiri yang pegang nah tapi dalam public policy di dalam setir mobil itu too many hands terlalu banyak orang yang ingin mengendalikan kebijakan itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing itu yang dikatakan bahwa too many hands on the wheel sehingga tahapan-tahapan itu juga dianggap tidak realistis di lapangan cukup kompleks misalnya bisa dibaca secara lebih detail contoh-contoh tentang konsep too many hands on the wheel itu dalam buku yang ditulis oleh Colpatch pada tahun 2005 itu ada nanti bisa kita search artikel tentang itu kritik yang berikutnya selain too many hands on the wheel adalah The Limits to Pure Technical and Rational Thoughts nah ini bisa dibaca di buku dari Richardson pada tahun 2016 kemudian Simon pada tahun 1996 Simon dia mengatakan bahwa aspek-aspek yang bersifat teknikal ketika digunakan untuk melakukan analisis di bidang publik itu seringkali salah sasaran kenapa? karena ternyata dibalik proses kebijakan publik itu banyak hal-hal yang bersifat social and political aspek nah itu tidak selamanya sejalan dan liliar dengan hal yang bersifat teknikal nah kemudian yang ketiga disampaikan oleh Richard Harrison juga dan Duros pada tahun 2016 di buku yang sama kemudian ada Hughes pada tahun 1998 dia mengatakan bahwa pendekatannya bersifat stages tadi itu mengabaikan substansi dasar dari manusia dimana manusia ini adalah subjek yang paling utama di dalam kebijakan publik yaitu apa? Perception and Behaviors nah perception and Behaviors itu tidak selalu linier dan tidak selalu sejalan dengan pendekatannya bersifat stages tadi formulasi implementasi, evaluasi, feedback reformulasi dan sebagainya ini adalah pendekatannya bersifat mekanis sementara orang-orang yang ada di dalam proses kebijakan itu sendiri lebih mengedepankan perceptions and Behaviors nah perception and Behaviors itu bisa muncul secara begitu kompleks dan dinamis ya tidak selamanya mereka mau mengikuti alur yang bersifat mekanis tadi lalu apalagi kritik yang ditujukan terhadap model stages ini adalah bahwa banyak aspek dalam realita kebijakan seperti culture kemudian power capacity kemudian relationships kemudian ideas ya discourse dan sebagainya itu juga tidak tercover nah ini tulisan dari Behvir dan Rhodes pada tahun 2003 kemudian Smith Vivian Smith pada tahun 2010 itu mengedepankan itu bahwa sebenarnya pendekatan stages ini tidak cukup valid untuk dipakai dalam melakukan analisis kebijakan publik akan tetapi jangan dilupakan bahwa sebenarnya mereka semua yang mengkritik pendekatan stages tadi mengatakan bahwa pendekatan stages ini tetap perlu untuk dipelajari para analis kebijakan hanya untuk dalam konteks membedakan saja memudahkan untuk memahami secara basic tentang fenomena kebijakan yang diamati bahwa ada formulasi ada implementasi ada evaluasi dan ada feedback itu hanya untuk proses pembelajaran hanya untuk proses pedagogis tetapi untuk melihat realita kebijakan di lapangan itu tidak tepat kenapa? karena di lapangan tidak se-stages itu realitanya kebijakan publik berjalan bukan berarti mempelajari yang stages model tidak bermanfaat itu bermanfaat akan tetapi hanya untuk proses pedagogis atau proses pendidikan bukan untuk proses melihat kenyataan yang di lapangan yang sesungguhnya nah ini adalah peta dari perspektif-perspektif yang ada di dalam policy process nah jadi ada dua kutub yang pertama yang stages kemudian yang non-stages nah secara lebih detail sebenarnya bisa dibaca di sebuah publikasi yang cukup komprehensif diterpikan oleh knowledge sector initiative pada tahun 2019 kemarin tentang policy proses khususnya yang ada di Indonesia dokumennya bisa dicari di toko-toko buku maupun di website resmi dari KSI menyebutkan bahwa ada lima model di dalam melihat fenomena kebijakan publik model yang pertama adalah model yang dinamakan dengan stages tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar di awal itu adalah hanya salah satu dari lima model untuk melihat fenomena kebijakan publik nah sering pula model stages ini disebut dengan policy cycle model atau di dalam buku yang ditulis yang diterpitkan oleh KSI itu disebut sebagai rational model dan itu bisa dibaca salah satu yang buku induknya itu adalah dari William Dunn nah kemudian apa yang kedua yang kedua adalah apa yang disebut dengan multiple streams framework atau MSF multiple streams framework nah ini dikembangkan oleh Kingden pada tahun 2003 dikembangkan oleh Kingden dimana MSF ini merupakan kelanjutan atau merupakan ekstensifikasi atau bisa juga disebut sebagai upaya untuk memodifikasi pendekatan stages jadi MSF ini juga bisa disebut sebagai apa namanya post stages model jadi dia mengembangkan memperbaiki memodifikasi dari pendekatan stages apa perbedaan antara apa namanya stages model dengan multiple stream framework perbedaannya adalah bahwa di dalam MSF ini problems perceptions and the solution itu sudah melibatkan apa yang disebut dengan public sentiments jadi tadi dikritik yang di akhir tadi seperti Vivian Smith kemudian dari Rhodes dari Bevere dan sebagainya mengatakan bahwa stages model ini mengabaikan aspek-aspek psikologis politik dari manusia ini dimasukkan di dalam multiple stream framework jadi dia melihat bahwa tahapan-tahapan formulasi implementasi evaluasi dan sebagainya itu berjalan secara berhimpitan jadi dia tidak menolak ada tahapan itu tapi dia mengatakan bahwa tahapan-tahapan itu berjalan secara berhimpitan jadi ketika kebijakan A itu sedang diformulasikan dan implementasikan pada saat yang sama kebijakan itu juga sedang mengalami proses reformulasi padahal saat itu dia belum selesai diimplementasikan itu yang dinamakan multiple streams jadi streamnya tidak satu seperti yang ada di dalam stages model tapi streamnya banyak di dalam satu kasus kebijakan itu jadi ketika kita ingin melihat sebuah kebijakan kembali ke contoh kebijakan transportasi tadi ketika dia sudah masuk agenda sudah dibahas sudah dilakukan policy analysis nah kemudian dia masuk pada policy coordination dan implementation di tengah-tengah proses itu bisa jadi stream policy formulation itu juga berjalan kenapa? karena ternyata masyarakat menginginkan supaya kebijakan tentang penanggulangan kemacetan itu tidak dilakukan dengan cara yang sudah direncanakan mereka ingin membuat cara sendiri dan proses ini berjalan dan bisa jadi kemudian stream ini akan masuk ke dalam stream utama atau mainstream yang tadi sudah diproses ini yang dinamakan dengan multiple streams jadi dia mempercayai tahapan-tahapan yang ada dalam stages model tetapi dia mengatakan bahwa tahapan itu bisa berjalan berhimpitan dalam waktu yang bersamaan nah ini adalah pendekatannya digunakan oleh kingdom realitanya kingdom melihat seperti itu stages itu ada dan kemudian dia berhimpitan nah kemudian yang ketiga apa ya itu yang dinamakan dengan incremental models ya ini dari Charles Limblom ya ini sudah agak lama sekitar tahun 1960-an Charles Limblom mengumumkan tentang incrementalist model bagi Limblom sebenarnya tahapan-tahapan itu berjalan secara apa namanya akumulatif nah ini kalau kita kembali ke teori tentang neoinstitutionalism pendapat dari Limblom ini sebenarnya berhimpitan dengan historical institutionalism jadi kebijakan publik itu tidak ada yang dimulai dari nol dia merupakan akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ada nah proses akumulasi inilah yang kemudian dikenal dengan the science of modeling through ya jadi terus bercampur kemudian ramuannya ditambah disempurnakan diperbaiki dan itu berjalan dalam cukur waktu yang lama misalnya kita ambil contoh kebijakan penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan tidak pernah dimulai dari nol dia selalu melihat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya diperbaiki dimodifikasi diterapkan kemudian diperbaiki dimodifikasi diterapkan begitu seterusnya ini yang dinamakan dengan model incremental jadi tidak memulai dari nol tapi mengakumulasi nah yang keempat model yang keempat realita kebijakan dianggap sebagai apa yang disebut dengan garbage scan model jadi garbage scan itu adalah tong sampah tong sampah itu apa saja masuk ke situ mulai bersampah organik sampah anorganik segala macam masuk ke situ ini adalah model garbage scan dan ini lebih dipilih oleh orang-orang seperti Hollet and Ramesh yang banyak sekali menulis buku-buku bagus tentang kebijakan publik kemudian ada juga buku Zahar Yadis diterapitkan pada tahun 2014 nah garbage scan model ini menganggap bahwa kebijakan publik itu berjalan dengan begitu kompleks yang bisa kita lakukan adalah setiap kasus kebijakan kita bisa identifikasi dan kita bisa rumuskan tahapannya yang itu berbeda lagi dengan kebijakan yang lain kita bisa amati kita bisa ambil garbage scan-nya itu garbage scan itu adalah kasus kebijakan dan kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam can tersebut jadi berbeda-beda tidak ada pola yang bisa dilakukan secara universal semua kebijakan satu kebijakan berbeda dengan kebijakan yang lain prosesnya tahapannya aktor yang terlibat dan sebagainya nah ini dinamakan dengan garbage scan model nah yang kelima yang terakhir bahwa realita kebijakan publik itu dianggap sebagai proses tarik-menarik kepentingan tarik-menarik negosiasi yang itu tidak pernah selesai dan itu tarik-menarik itu tidak bisa diputuskan bahwa ini adalah formulasi ini adalah implementasi ini adalah evaluasi tidak bisa jadi melihat realita kebijakan itu sama dengan memetakan siapa saja orang-orang yang ada di situ kepentingannya apa dan bagaimana mereka memainkan kepentingan di dalam arena kebijakan itu nah ini yang paling kuat ya Sabatier dan Smith pada tahun 1993 itu mengedepankan apa yang dinamakan dengan Advocacy Coalition Framework Advocacy Coalition Framework atau ACF itu adalah sebuah pendekatan sebuah model yang melihat kebijakan publik itu sebagai sebuah arena dari terjadinya tarik-menarik kepentingan baik saya kira mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini terkait dengan policy process dan berikutnya nanti kita bisa memperdalam lagi bagaimana masing-masing tahapan yang ada dalam policy process itu bisa kita analisis secara lebih akurat dan spesifik saya kira demikian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati